Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Muslim sekalian Jumpa kembali dengan Alwi Basanida Channel Yang khusus mengupas sejarah Islam secara tuntas dan tajam Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Sebelumnya, bantu pengembangan channel ini Dengan klik share, like, dan berikan komen serta subscribe Jangan lupa nyalakan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah Islam terbaru dari channel ini Sobat Muslim sekalian Setiap tanggal 12 Rabiul awal Kita selalu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Tetapi jarang sekali yang mengetahui bagaimana awal mula perayaan ini Sobat Muslim sekalian Berbeda dengan Nabi Musa dan Isa AS Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW Tidak dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fil yang selama ini dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Tidak menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW Surat Al-Fil menjelaskan tentang pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil Kapan itu Al-Quran tidak menjelaskannya Dalam hadis pun tidak kita jumpai secara pasti Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan Dalam tradisi Arab Peringatan hari kelahiran memang tidak dikenal Yang diperingati adalah hari wafat Oleh karena itu hari lahir Nabi Muhammad SAW tidak dikenali Para sahabat hanya mencatat hari wafatnya beliau Beliau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Atau 8 Juni 632 Masai Kesadaran akan pentingnya kelahiran Nabi Muhammad baru timbul pada masa Khalifah Umar bin Khattab Pada tahun 638 Masai Khalifah Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk membahas penanggalan Islam Pada saat itu ada usulan tahun Islam dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW Tapi usulan itu diabaikan Karena tidak ada data yang lengkap tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW Tetapi pada saat itu disepakati bahwa Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal Karena ada keterangan umur beliau 63 tahun persis Maka kalau wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya juga 12 Rabiul Awal Sedangkan penanggalan Islam akhirnya diputuskan dimulai dari tahun hijrah Nabi ke Medina Yang merupakan usulan Ali bin Abi Talib Maka pada masa Nabi Muhammad, masa Khulafa Ur-Rasidin maupun masa Bani Umayyah Tidak dijumpai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Pada masa Daulah Abbasiyah Tepatnya tanggal 15 Juli 1099 Masei Yerusalem yang merupakan salah satu kota suci bagi umat Islam dikuasai oleh pasukan Salib yang berasal dari Benua Eropa Umat Islam terkejut dan merasa dipermalukan dengan dikuasainya kota suci di Palestina itu oleh pasukan Kristen dari Eropa Tidak hanya Yerusalem, pasukan Salib juga menguasai kota-kota lain termasuk kota Damaskus di Syria Semangat umat Islam pada saat itu berada pada titik terendah Sampai akhirnya 70 tahun kemudian muncul pahlawan besar Islam yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayubi Sultan Salahuddin mempunyai cita-cita besar yaitu merebut kembali kota Yerusalem dari tangan pasukan Salib Untuk itu beliau ingin sekali membangkitkan kembali semangat jihad umat Islam yang hampir padam Muzaffaruddin Kokburi, salah satu panglima sekaligus saudara Ibar Salahuddin Mengusurkan membuat perayaan hari kelahiran Nabi agar umat Islam lebih mengenal Nabi dan kemudian mau berjihad Tanggal yang dipakai adalah tanggal 12 Rpul Awal Sesuai dengan keputusan sahabat pada masa khalifah Umar bin Khattab Ide menyelenggarakan perayaan ini sebenarnya agak meniru perayaan Natal yang diselenggarakan oleh orang-orang Kristen Maka kemudian diselenggarakan perayaan mawit Nabi ini secara besar-besaran di seluruh negeri yang dikuasai Salahuddin Al-Ayubi Perayaan ini berlangsung meriah diisi dengan pembacaan secara dari Muhammad SAW puji-pujian kepada Nabi dan makan-makan Pembacaan kisah Nabi yang disampaikan dengan penuh semangat itu berhasil membangunkan kembali semangat umat Islam Untuk merebut wilayah-wilayahnya yang direbut oleh pasukan salib Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1187 Masai Umat Islam dibawa pimpinan Salahuddin Al-Ayubi berhasil merebut Yerusalem dari tangan pasukan salib Peringatan mawrit Nabi Muhammad SAW ini kemudian dibawa ke berbagai penjuru negeri oleh para ulama Hingga ke Nusantara Pada masa wali Songong, perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai sarana dakwah Islam kepada masyarakat Para wali mengetahui benar bahwa sesungguhnya masyarakat Nusantara sudah mengamalkan ajaran yang mirip-mirip dengan ajaran Islam yang dikenal dengan ajaran kapitayan Masyarakat Nusantara sudah mengenal Tuhan Yang Isa yang mereka sebut dengan Sang Hyangtaya Mereka juga melaksanakan ibadah yang mirip sholat yang mereka sebut dengan sembahyang Serta mereka menjalankan ibadah yang mirip dengan shoum yang disebutnya dengan upawasa atau puasa Maka yang belum dilaksanakan oleh masyarakat adalah membaca syahadat yang merupakan rukun Islam pertama Kemudian dikumpulkan masyarakat pada perayaan mawrit Nabi itu Untuk dituntun membaca syahadat dan mendengarkan dakwah Islam sambil menikmati hidangan makanan Dari ajaran itu kemudian muncullah istilah sekaten yang berasal dari kata syahadatain Yaitu membaca dua kalimat syahadat Dengan begitu, Islamisasi masyarakat Nusantara khususnya di Jawa berlangsung dengan damai dan lancar karena melewati jalur budaya Saat ini, peringatan mawrit Nabi sudah menjadi tradisi Islam Nusantara yang diperingati oleh seluruh umat Islam di Indonesia Berbagai macam cara umat Islam memperingati mawrit Nabi menunjukkan tingginya perhatian umat Islam terhadap agamanya Dan besarnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Itulah secara peringatan mawrit Nabi Muhammad SAW Semoga uraian tersebut bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!